Wali kota Semarang Hefearita Gunaryanti hari ini memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Hefearita menjalani pemeriksaan KPK selama 3,5 jam. Dari kasus ini, KPK telah menjerat 4 orang sebagai tersangka. Suami dari Hefearita, Alwin Basri, yang menjabat sebagai ketua Komisi DDPRD Jawa Tengah juga dipanggil untuk diperiksa oleh KPK. Sebelumnya pada 30 hari Selasa Juli 2024, KPK sudah melakukan pemanggilan wali kota Semarang ini untuk diperiksa. Namun ia berhalangan hadir karena rapat paripurna. Tim KPK juga sudah melakukan penggeledahan di berbagai lokasi di Semarang, seperti di rumah pribadi, kantor dinas, kantor DPRD Jawa Tengah, dan kantor pihak lainnya. Kita kali pertanyaannya soal apa aja, Mbak. Saya hari ini memenuhi panggilan yang harus hari semasa karena ada kegiatan paripurna yang harus dihidupkan di satu kepala daerah. Jadi hari ini saya memenuhi panggilan dan alhamdulillah sudah sesuai prosedur dan mengunduhannya saja. Baik, betul bahwa pada hari ini saudari HGR dan saudara AB telah hadir memenuhi panggilan penyidik yang bersangkutan atau dua-duanya dimintai keterangan dalam rangka menjelaskan beberapa proses pengadaan yang dilakukan di kota Semarang. Kaitan dengan saudara AB, lebih khusus lagi yang terkait dengan pihak swasta. Jadi kalau saudari HGR tentunya prosesnya di Pemkot Semarang seperti apa. Untuk saudara AB, sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan, ditanyakan terkait pihak swastanya seperti apa. Masih kaitan dengan pengadaan. Kalau untuk AB itu dipikirkan seperti tersangka, Mas? Kami belum bisa merilis yang jelas, yang bersangkutan hadir.